Terima kasih telah menonton Halo teman-teman semua, selamat datang di Podcast Tingkat Thinking Like Advocate. Perkenalkan, nama gue Rizky Kinanti atau Bili Banggil Kinan dan gue yang akan memandu Podcast Tingkat episode pertama ini selama 10 menit ke depan. Sebelum gue memulai Podcast ini, gue mau kasih tahu dulu nih sebenarnya Podcast Tingkat itu apa sih guys? Oke, Podcast Tingkat ini merupakan Podcast yang dibawakan oleh 6 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang akan terdiri dari 2 episode yang saling bersekinambungan dengan konsep ngobrol-ngobrol santai seputar dunia advokat, khususnya mengenai batasan dan ruang lingkup kerja advokat asing di Indonesia. Pada episode satu ini akan diusung nih judul Orang Asing Kerja di Law Firm Indonesia, Kok Bisa? Oke, jadi di episode satu ini akan dibahas soal regulasi, perizinan, serta kewajiban seorang advokat asing untuk bisa bekerja di Indonesia. Sebelum gue berlanjut lebih jauh lagi, gue mau perkenal ini 2 orang teman-teman gue yang akan menemani gue selama 10 menit ke depan sekaligus menjadi pemateri pada episode satu ini. Kepada Koye dan juga Natasha, dipersilakan. Halo teman-teman, nama gue hari ini Salahwarijmi. Dan gue Natasha Olivia, salam kenal. Oke, baik. Kalau gitu mungkin kita bisa langsung ke materi ya guys. Nah, sebelum gue bahas ke pembahasan materi, gue mau kasih pencetus sedikit nih guys soal advokat asing. Nah, sepanjang yang gue tahu dari pasal 1 angka 86 undang advokat ditentukan, advokat asing merupakan advokat yang berkeluarga negara asing yang mana menjalankan provisinya di wilayah Republik Indonesia dengan batasan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu nih, di beberapa kantor law firm di Indonesia ada yang mempekerjakan advokat asing nih guys, di kantor mereka. Kira-kira sebenarnya regulasi yang mengatur di Indonesia itu gimana sih soal-hal tersebut? Oke, menarik sih pertanyaan yang gue jawab, Bikin. Jadi dulu sebenarnya emang udah ada advokat asing di Indonesia sejak masa kolomis Belanda. Pada tahun 1974, advokat asing untuk pertama kalinya diatur dan dibatasi serta diakui kembali keberadaannya dalam melalui keputusan Menteri Kehakiman RI nomor JS 15-24-7, keputusan Menteri Kehakiman RI ini sebenarnya terus ngalamin perubahan hingga tahun 2017. Ya, cakupannya sih ya pembatasan advokat asing. Nah, jadi pada peraturan nomor 26 tahun 2017, yang mana law firm Indonesia cuma boleh nih ngerekrut maksimal 5 advokat asing untuk bergabung ke law firm terkait. Oke, paham-paham. Berarti emang dari dulu udah boleh ya advokat asing kerja di Indonesia. Cuma tentunya mungkin sekarang dibatasi kebolehannya. Insight baru banget nih. Oke, gue ada pertanyaan lagi nih guys. Kira-kira kalau misalkan jelasin sejauh mana batasan kebolehannya itu sejauh mana ya? Oke, yang ini gue bantu jawab ya. Jadi gini kin, advokat asing itu hanya boleh dipekerjakan sebagai karyawan yang membantu advokat Indonesia dalam melayani klien yang memiliki permasalahan hukum yang sama dengan hukum negara asal advokat asing tersebut. Atau perkara-perkara hukum internasional di bidang bisnis dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Advokat gitu. Oke, paham-paham. Berarti emang advokat asing bisa kerja ya di Indonesia. Namun terhadap batasan ruang lingkup tertentu ya seperti yang tadi lu udah bilang soal perkara hukum internasional atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, gue mau lanjut lagi nih karena masih penasaran. Kalau bicara soal perizinan, kira-kira ada nggak sih yang perlu mereka lakukan untuk bisa bekerja di Indonesia? Pastinya ada sih, Kin. Jadi di Permen Kumam umur 26 tahun 2017 pasal 4 ditentukan bahwa mereka wajib memperoleh izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Yang mana sebelum mendapatkan izin tersebut kantor atau law firm yang memperkerjakan mereka juga harus nih dapat persetujuan dari Menteri Kemen Kumam. Oke, paham-paham. Jadi kalau untuk berkasnya sendiri, ada nggak ya yang perlu mereka penuhi? Oh, jelas ada, Kin. Jadi ada beberapa berkas yang perlu dipersiapin seperti surat permohonan yang telah ditandatanganin hingga rekomendasi dari organisasi advokat Indonesia serta perjanjian kerjasama antar kantor advokat dengan advokat asing yang akan dipekerjakan dan lain sebagainya. sebagaimana ketentuan pasal 5, ayat 2, permohonan kumaham nomor 26 tahun 2017. Oke, ternyata banyak juga ya, Nat. Pastinya ini juga jadi tantangan nggak sih buat mereka? Karena nggak semudah itu untuk mereka bisa bekerja di Indonesia. Nah, sedari tadi kita udah bicarakan ya soal perizinan dan kebolehan. Nah, kira-kira kalau misalkan soal batasan dan kewajiban yang perlu mereka lakukan, ada nggak sih, guys? Ada sih. Jadi kita back to basic ya. Jadi diundung-undung advokat di pasal 23 itu disebutkan kalau advokat asing itu sebenarnya dilarang untuk beracara di sidang pengadilan, berpraktek, maupun membuka kantor jasa hukum atau perwakilan di Indonesia. Tapi atas izin pemerintah dan rekomendasi organisasi advokat, sebut aja nih, ada peradi, ada DPN. Kantor advokat dapat memperkerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli di bidang hukum asing. Oke. Nah, tadi kayaknya lu sempat nyebutin soal rekomendasi organisasi advokat. Nah, kira-kira boleh dijelaskan lebih lanjut nggak tuh, Ir? Jadi gini, kayaknya gue harus jelasin lebih detail ya. Jadi rekomendasi organisasi advokat itu bisa diperoleh nih. Jadi advokat asing itu harus ikuti ujian. Jadi mirip-mirip lah kayak advokat lokal gitu kan. Yang diadakan oleh perhimpunan advokat Indonesia yang gue sebutin tadi, ada Pra, dia ada DPN. Nah, di situ tuh semacam sowan lah sama perhimpunan advokat Indonesia. Oke, I see, I see. Nah, kalau misalkan bicara soal kewajiban nih guys, kira-kira apa sih kewajiban yang mereka miliki gitu untuk advokat asing? Oke, kalau untuk kewajiban sendiri, berdasarkan pasal 23 ayat 3 undang-undang advokat, advokat asing itu punya kewajiban untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma selama waktu tertentu dalam bidang pendidikan dan penelitian hukum. Bahkan instansi pemerintah juga bisa nerima hal tersebut. Sebagaimana yang diatur lebih lanjut di pasal 17, Nermenkumham nomor 26 tahun 2017. Oke, berarti mereka wajib ya memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Nah, kalau misalkan kewajibannya ini nggak dilakuin, kira-kira gimana tuh, Nat? Oke, jadi kalau kewajiban yang nggak dilakuin, maka izin advokat asing yang bersangkutan nggak akan diperpanjang oleh pemerintah. Jadinya advokat asing itu nggak bisa kerja lagi deh di Indonesia. Oh, oke-oke. Berarti emang ada konsekuensinya ya, Nat? Oke, karena kita udah di penghujung, episode satu ini, gue mau simpulin nih pembahasan kita sedari tadi. Jadi, emang pada dasarnya seorang advokat asing diperbolehkan pekerja di Indonesia. Tentunya setelah mendapat persetujuan kerja dari pemerintah dan juga organisasi advokat di Indonesia. Namun mereka tetap dilarang nih untuk bisa berpraktik atau membuka kantor jasa hukum di Indonesia. Mereka hanya bisa sebatas memberikan jasa hukum di bidang hukum dari negara asalnya ataupun hukum internasional di bidang bisnis dan penyelesaian sengketa. Dan tentunya mereka juga memiliki kewajiban seperti memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Oke, akhir kata, gue Kinan sebagai host episode satu ini. Dan gue kawalir selaku pemateri. Gue Natasha selaku pemateri. Pamit undur diri. Bye-bye. Thank you guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.